Kimia UI juga salah satu yang bidang penelitiannya cukup baik dengan publikasi-publikasi yang cukup banyak juga. Silahkan dilanjutkan. Lanjut, ini staff-staffnya nanti Fanes akan kenal ya. Terus, silahkan. Nah, untuk penyelenggaraan program sarjana di UI, itu sudah ada aturan rektornya tahun 2020 yang nanti Fanes, seperti angkatan 2020, Fanes kan angkatan 2021 yang nanti akan mengikuti kurikulum 2020, yaitu kurikulum Merdeka, di mana lima semester untuk mata kuliah wajib akan dilakukan di dalam Prodi, dan kemudian bisa dimulai untuk melakukan mata kuliah Merdeka. Yang akan seperti apa, nanti akan lebih detailnya akan lebih lanjut melalui proses OPDK, dijelaskan. Oke, silahkan lanjutkan. Turun deh, turun lagi. Kurikulumnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ada mata kuliah wajib universitas yang harus diambil sebanyak 7 SKS, lalu kemudian mata kuliah wajib rumpun ilmu, ada 2 SKS, terus mata kuliah wajib FMIPA-nya sendiri ada 8 SKS, dan sisanya mata kuliah wajib program studi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa S1 Kimia sebanyak 83 SKS. Dengan pilihan peminatannya masing-masing bisa dilihat di sini dari 5 bidang KBI. Sisanya nanti boleh mengambil mata kuliah Merdeka itu, yang luar Prodi. Silahkan dilanjutkan. Nah, ini adalah kira-kira susunan per semesternya mata kuliah. Apa saja sih yang akan diambil nanti di semester 8 itu, baru sampai mulai ke tugas akhir atau skripsi. Jadi, lulusan S1 Kimia itu dimungkinkan lulus tepat waktu selama 8 semester, tapi tidak memungkinkan juga untuk bisa lulus, sorry, tidak menutup kemungkinan untuk bisa lulus sebanyak 7 semester atau 3,5 tahun. Dan silahkan dilanjutkan. Ini adalah profil mahasiswanya. Saya kira perangkatannya itu sekitar 130-140. Dengan IPK rata-rata lulusan makin meningkat beberapa tahun belakangan ini. Sampai terakhir 3,42. Sempat kita sampai 3,54 IPK rata-rata lulusannya. Silahkan diturunkan. Nah, lalu selain itu juga selain kegiatan di dalam prodi, kita juga punya beberapa kegiatan, kesempatan bagi mahasiswa untuk bisa ikut kegiatan di luar negeri. Entah itu dalam bidang riset atau misalnya ikut perkuliahan. Apalagi dengan kurikulum merdeka ini, nanti akan lebih banyak kesempatan untuk bisa melakukan itu. Ini adalah beberapa data dari tahun 2016 sampai 2018, beberapa negara yang sudah dikunjungi oleh para mahasiswa, baik terkait penelitian ataupun kunjungan-kunjungan atau ikut mata kuliah. Silahkan. Ini dosennya juga. Jadi, dosen kimia itu untuk peningkatan pengembangan, terutama di riset, itu juga melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Jadi, bisa dipastikan dosennya itu kualitasnya juga cukup baik, karena kita selalu mengadakan peningkatan diri dari dosen-dosennya. Lalu, silakan dilanjutkan. Yang inbound, jadi kalau dosen outbound itu dosen kimia yang pergi ke luar, kalau inbound itu dosen yang dari luar masuk ke dalam untuk melakukan kegiatan misalnya seperti public lecture, atau riset, atau pemaparan program-program yang dipunya dari dosen yang ada di luar negeri. Jadi, ini ada beberapa negara yang sudah datang ke kami berkunjung, sharing informasi. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau sudah lulus itu, jadi apa sih lulusan kimia? Secara garis besar, kita bisa lihat di sini lulusannya yaitu bisa bergerak di bidang pendidikan. Terus yang kedua jadi PNS atau bekerja di BUMN. Banyak sekali lulusan kimia yang sudah jadi PNS atau bekerja di BUMN. Teman-teman saya sendiri yang satu angkatan juga cukup banyak sekali yang jadi PNS. Kemudian, pastinya bisa kerja di industri. Industrinya bisa kimia, bisa non-kimia juga. Lalu, banyak juga yang berwira swasta, buka usaha sendiri dengan ilmu yang didapatkan selama kuliah di kimia. Lalu, ada sebagian juga yang bekerja di perbantan. Dan yang lainnya, misalnya konsultan. Karena gini, kita di kimia itu atau di MIPA, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh alumni, kita nggak cuma belajar tentang eksakta atau sainsnya saja, tapi banyak hal lain yang kita pelajari, misalnya terkait dengan soft skill-nya. Misalnya dalam hal analytical thinking, bagaimana kita memanage banyak hal. Itu juga kita pelajari semua di Departemen Kimia. Nah, itu didapatkan bisa dari mata kuliah-mata kuliah baik yang bersifatnya sains, yang diajarkan, ataupun mata kuliah yang non-kimia. Itu bisa didapatkan dari situ. Lalu, silakan dilanjutkan. Nah, ini adalah beberapa contoh, ini hanya sebagian kecil, dari alumni kimia yang akhirnya berkarir di luar negeri, yang kita sebut dengan diaspora. Di antaranya sini ada Prof. Teruna, yang menjadi profesor di Kansas University. Lalu ada Dr. Irwan Shah, itu bekerja di salah satu industri di Jepang. Terus ada Prof. Bimo, yang menjadi dosen di Universiti Putra Malaysia. Lalu ada Dr. Samira, ini bergerak di bidang riset di Singapura. Terus ada Dr. Boya Nugraha, ini juga bergerak di bidang riset di Hanover Medical School. Ini orang-orang hebat sekali semuanya dari kimia UI. Jadi, harapannya nanti lulusan-lulusan kimia bisa jadi seperti ini, dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Silakan lanjutkan. Nah, ini kalau sudah lulus itu jadi apa sih? Ini adalah perusahaan-perusahaan yang para alumni-nya kerja di sini. Kita bisa lihat beberapa, bukan beberapa ya, hampir semuanya ini perusahaan besar ya. Jadi, alumni kimia itu ada di sini, terbagi di sini, tersebar di sini. Dan juga banyak juga yang melanjutkan sekolah di universitas-universitas yang sangat baik sekali. Di Oxford ada. Ada yang baru masuk ke Cambridge. Ada yang sudah lulus dari Leipzig. Di KAIS. Yang pengen ke Korea. Terus NUS. Tetangga sebelah, tapi luar biasa kerennya sekolah ini. Banyak juga yang melanjutkan ke luar negeri, ke kampus-kampus ini. Dan banyak juga yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang cukup ternama. Oke, silakan dilanjutkan. Ini adalah beberapa fasilitas. Nanti untuk yang sudah keterima, kita akan pelajari lebih jauh nanti selanjutnya. Dan silakan dilanjutkan. Ini adalah beberapa lab yang ada di Departemen Kimia. Terkait dengan bidangnya tadi, yang lima tadi. Kemudian ada juga lab penelitian. Jadi kalau tugas akhir, mahasiswa akan melakukan lab penelitian di situ. Kemudian ada lab riset terpadu. Dan juga lab jasa kimia. Untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan dari kimia. Lalu silakan diteruskan. Ini pelayanan mahasiswa yang sifatnya sebetulnya lebih universal di UI dan di tingkat fakultas. Kalau nanti kuliahnya sudah bisa aktif secara luring, ini kita bisa merasakan yang namanya naik bis kuning. Terutama nanti vanes kan dari Samarinda kemungkinan besar akan masuk ke asrama atau mungkin ke kos. Nanti kemipanya naik bis kuning. Terus juga ada fasilitas kesehatan, ada klinik saturit makara. Lalu kemudian ada peminatan dan bakat, itu ekstra kulikuler. Dan kita punya stadion baru yang sangat besar sekali. Lalu kemudian beasiswa juga disediakan. Dan lain-lainnya. Kegiatannya kita juga punya banyak. Ini adalah beberapa contoh kegiatan akademik. Paling kiri adalah kegiatan sedang ujian. Terus yang tengah juga ujian. Saya suka iseng kalau lagi pada ujian di Departemen Kimia. Di lantai bawah, saya dari atas suka lihat. Ini lagi pada ngerjain. Lalu yang paling kanan itu adalah foto-foto kebahagiaan setelah yang atas itu yang masih pakai jas hitam itu baru saja selesai sidang. Yang di bawah itu ketika sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng mau wisuda. Itu biasanya saya lakukan bersama mahasiswa yang baru saja lulus. Silahkan dilanjutkan. Kegiatan lain adalah kunjungan-kunjungan industri dari dosen. Baik dosennya yang mengunjungi atau juga perusahaan-perusahaan yang datang ke kami bisa lulusi bersama. Kemudian ada juga kegiatan seperti pengmas dengan perusahaan-perusahaan. Oke, lanjut. Dan ini silahkan dilanjutkan. Ini ada himpunan mahasiswa Departemen Kimia UI. Boleh nanti mungkin kasih cerita sedikit saja ya. Saya nggak tahu waktunya sampai jam berapa nih. untuk kegiatan HMD-nya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan saya kembalikan ke Nisa. Ibu, itu mohon maaf sebelumnya ada yang bertanya. Oh, iya. Heru Wibowo. Oh, gitu. Ditanya saja, Heru. Silahkan, silahkan. Siang, Mbak. Maaf, ini tadi mungkin sempat dipanggil ya. Sebenarnya ini saya dapat sharing informasi mungkin dari rekan ibu-ibu di grup sekolah, tempat anak saya sekolah. Oh, iya. SMA. Kebetulan anak saya bersekolah di Madrasa Pembangunan WIN. Nah, sebenarnya yang tertarik buat saya adalah ingin tadi saya dengar apa sih yang fakultas-fakultas ini. Karena memang sebenarnya anak saya itu kalau belum begitu firm sih mau memilih jurusan apa nanti ke kuliahnya. Cuma kalau saya perhatikan, saya tanya misalnya kalau diskusikan apa sih yang dia suka, materi pelajaran apa yang dia suka. Secara umum memang dia suka fisika dan matematik. Nah, itu yang saya lihat. Kemudian yang saya tertarik, oke, kalau memang itu kesukaannya. Dan saya pengen tadinya berpikir di open house ini saya bisa tahu jalur apa saja yang bisa saya gunakan untuk mengarahkan anak saya nanti untuk bisa ikut di fakultas UI. Masuk ke fakultas UI gitu kan. Kalau tidak salah kan tadi Vanessa kan dari jalur undangan. Nah, itu saya tahu ada jalur undangan dengan lapot gitu ya. Nanti ada jalur-jalur apa lagi gitu yang bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin tadi juga pengen tahu kalau nanti Vanessa kayaknya kalau tadi yang jalur undangan dia akan, kalau jalur undangan kok tadi kayak di asrama. Maksudnya memang apakah disediakan asrama gitu dari UI atau itu sifatnya personal cari sendiri gitu asramanya atau bagaimana. Itu secara umum sih yang saya pengen tahu tadi. Mungkin saya nggak tahu apakah ini tepat di forum ini atau tidak. Tapi yang pasti tadi keinginan tahu saya ke arah situ sih sebenarnya. Oke, baik. Ya, terima kasih sebelumnya. Ini orang tuanya perhatian Pak Heru ya, Pak Bapak ya. Putrinya atau putranya, Bapak? Kebetulan sih putra. Ini putra saya yang SMA. Tapi saya memang tinggal dua anak saya lagi nih yang SMA dan SMA. Seperti itu kan sebenarnya. Terkakanya sih sudah diuluin sekolah. Jadi dua anak saya ini yang saya ingin coba merasuk. Seperti apa? Ini kan kalau saya lihat, saya kan memang di ekonomi ya kalau saya jurusannya. Tapi kalau misalnya anak-anak saya ini kan kayaknya, ini fakultasnya tadi kan kimia, fisika, matematik, apalagi biologi. Berat-berat juga ya. Nah itu seperti apa? Nah ini yang saya harap ada pencerahan lah. Kira-kira seperti apa sih dunia ini? Oke, baik. Berarti belum daftar tahun ini apa ya? Belum sih. Oke, nggak apa-apa. Ini ancang-ancang ini namanya ya. Betul. Oke, sebetulnya? Waktunya memang mungkin ya sebenarnya hitungan tahun kan nggak lama ya. Iya, nggak kerasa ya tau-tau nanti udah waktunya daftar gitu kan ya. Oke, mungkin untuk terkait penerimaan, sebetulnya tadi di depan di acara yang di luar break room itu sudah dipaparkan oleh Prof Yoki dan Pak Wadek. Tidak apa-apa, Pak. Jadi ada beberapa skema ya memang untuk masuk ke UI itu. Untuk lebih lengkapnya dan detail, Bapak bisa nanti cek di penerimaan.ui.ac.id. Itu lebih detail lagi. Dan seperti tadi Vanes, jalur rapot itu biasanya kan ada melalui jatah di setiap sekolah ya Pak ya. Itu biasanya setiap sekolah sudah mengkoordinir untuk bisa pendaftarannya seperti apa. Dan nanti kan di UI itu ada kelas reguler dan kelas paralel ya. Kelas reguler itu bisa proses penerimaan SNMPTN, SBMPTN, dan juga melalui SIMAK. Kalau untuk kelas paralel itu ada melalui PPKB dan melalui SIMAK. Dan itu timelinenya ada semua Pak di website penerimaan.ui.ac.id. Jadi kalau yang misalnya tadi Vanes, jalur yang rapot itu sudah lewat prosesnya dan sudah penerimaan dan nanti yang jalur yang seperti SIMAKnya itu belum nyata ya Pak ya. Itu yang paling terakhir biasanya. Dan untuk detailnya memang bisa dilihat di situ Pak persyaratannya semua segala ya di situ. Kalau kami kan di Prodi menerima yang proses yang sudah diterima ya Pak melalui proses penerimaan itu. Dan memang kalau tadi seperti Vanes, kenapa saya bilang bisa masuk asrama? Karena Vanes posisinya ada di Samarinda. Jadi asrama itu disediakan untuk mahasiswa dari luar Jabodetabek. Biasanya. Kalaupun dari... Sorry, boleh saya langsungkan? Ya silahkan Pak. Kalau dari asrama itu, itu apakah khusus yang jalur undangan dan dari luar kota atau bagaimana? Setahu saya itu kalau yang jalur undangan dari luar kota diutamakan ya Pak ya setahu saya. Tapi mungkin tergantung nanti kuota di asramanya juga ya Pak ya itu berapa banyak bisa masuk ke situ. Dan yang diutamakan setahu saya secara keseluruhan itu adalah yang dari luar kota pokoknya. Nah tapi juga ada batasnya Pak. Jadi dalam waktu saya lupa, dua tahun kalau tidak salah itu ya maksimal tinggal di asramanya. Sisanya harus gantian kan nanti ada mahasiswa baru lagi kan kasih kesempatan untuk yang lain. Dua tahun ya. Iya seperti itu. Apakah memang asrama yang dikelola oleh UI atau memang dari kampus gitu maksud saya? Atau memang UI bekerja sama dengan pihak ketiga misalnya mungkin siap yang mengelola asrama gitu? UI memang punya asrama Pak. Namanya asrama UI. Asrama makara UI Pak. Ada di dalam kompleks UI itu sendiri. Jadi memang di situ semuanya. Ya fasilitas juga adalah layaknya asrama pada umumnya itu ya. Semua ada di situ. Satu kamar, satu orang. Per orang itu satu. Luar kota itu dia sendiri ya Mbak ya? Maksudnya gimana Pak? Maksudnya kalau tidak dapat jatah di asrama berarti dia akan mencari pendapatan. Cari kos-kosan sendiri. Bapak lokasinya dimana Pak domisilinya? Oh saya masih di wilayah Tangerang Selatan sih. Oh di Tangerang Selatan. Biasanya kalau Tangerang masih ditolak Pak untuk masuk asrama Pak. Kecuali mungkin Tangerangnya agak ke Cikupak apa sih Pak? Saya juga kesanaan lagi tuh yang hampir dekat Anyer kali itu Pak. Ya gitu. Nah kira-kira seperti itu. Kalau masalah anaknya mau kemana, minat bidangnya, itu memang kembali lagi ke anaknya ya Pak ya. Kita kan pasti, anak kan pasti akan lebih happy kalau dia bisa melakukan sesuatu dengan hal yang dia suka gitu kan ya Pak ya. Misalnya mau ambil eksakta ataupun non-eksakta gitu ya. Itu kan bagaimana anak. Biasanya kan orang tua support ya Pak pilihan anak dan pastinya pengennya sih yang terbaik gitu ya Pak. Tapi kita juga kan sebagai orang tua pasti perlu memberikan gambaran kepada anak-anak ya, mana sih yang kira-kira berpotensi untuk masa depan mereka gitu kan ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Nah tadi kalau misalnya Bapak bilang anaknya kelihatannya senang nih fisika, matematika, oh kelihatannya dia memang di eksaktanya kuat mungkin gitu ya. Walaupun mungkin saya nggak tahu di kimianya suka atau tidak gitu ya. Atau misalnya, sebetulnya kan di MIPA itu kan eksaktanya semua saling terkait ya Pak. Kalau kita belajar fisika, pasti kita juga akan belajar kimia juga. Kita belajar kimia pasti akan belajar fisika juga. Nah itu dia yang pertanyaan buat Anda. Ketika ada penjurus yang lebih dalam, kan jadi arti akan ada fokus gitu ya. Keputas kimia, hanya fisika. Sedangkan dalam materi pelajaran di SMA, semuanya itu kan kolaborasi ya. Gabungan, jadi kita nggak bisa menyimpulkan, oh kalau nilai fisikanya anak saya selalu bagus, berarti mungkin dia sukanya di fisika. Padahal belum tentu juga gitu. Nah itu yang, makanya tadi saya lihat, materi yang Mbak sharing tadi kan, ada penjelasan materi, oh ini, terus, nah mungkin itu hal-hal yang menarik juga untuk diketahui anak saya nih. Pak Sayang mungkin materinya nggak bisa di sharing ya. Nanti waktunya nggak cukup, Pak. Atau gini, Pak, anaknya, ini ada satu... Kasih link Youtubenya aja, Bu, Dika. Iya, ada satu, apa namanya, sosial media, kan ini kan emang udah zaman sosial media, anaknya coba lihat, Pak, ke HMD Kimia UI, di situ nanti HMD sering melakukan posting-posting mengenai Kimia UI, apa saja kegiatannya, terus kadang-kadang dipaparkan juga tentang apa sih yang dipelajari di Kimia UI gitu ya. Nah, boleh deh dari sini. Kalau ini hanya untuk yang... Open house ini untuk yang Departemen UI saja ya? Saat ini? Yang... Ah, sorry, maksudnya punya, maksud saya. Departemen Kimia aja gitu. Yang break room ini iya, Pak. Break room yang lain, sendiri-sendiri. Jadi kan tadi ada room utama ya, Pak, ya. Pemaparan di depan. Terus kemudian jam 11.30 tadi dibagi per Departemen. Kebetulan ini Departemen Kimia yang ini. Jadi di sini membahas Kimia saja. Mungkin nanti bisa cek di sini nih, Pak, HMD Kimia UI. Atau masuk ke website Kimia UI, Pak. cem.ui.ac.id. Atau bisa juga tadi video profil Kimia UI juga ada, Pak. Yang S1 dan juga yang program Pasca juga ada di YouTube. Bisa di-search aja, Pak. S1 Kimia Prodi S1 Kimia UI atau Prodi Pasca Sarjana Kimia UI bisa, Pak. Kan kalau sekarang kan anak-anak itu kan kayaknya lebih cepat atau lebih tertarik kalau melihat di sosial media atau di YouTube gitu kan ya, Pak, ya. Dibandingkan dengan dibelikan pemaparan yang terlalu panjang gitu ya. Gitu. Ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin masih ada waktu untuk anaknya bisa digali, Pak. Keinginannya itu minatnya sebetulnya di mana gitu. Nah, ini pertanyaannya mungkin kalau dulu kakaknya nih dulu akhirnya, kakak sendiri dari itu ya, Fakultas Kimia kan pastinya. Nah, ini dulu MIPA pastikan di SMA-nya. Ini dulu tuh gimana kok tiba-tiba pilihnya ke Kimia kan kalau di... Ya, maksud saya apa tuh? Ya, apa memang dupanya di Kimia atau gimana nih? Mungkin gini, Pak. Kalau saya kan angkatannya terlalu jauh nih ya, Pak ya. Saya masuk Kimia UI-nya udah tahun kapan. Mungkin Rashid bisa sharing, Rashid. Dulu kepikirannya apa sih Rashid? Rashid ini kebetulan ketua himpunan mahasiswa di Departemen Kimia, Pak. Oke. Mungkin Rashid bisa cerita, Rashid, kenapa sih dulu tuh kepikirannya udah deh, Kimia UI aja deh, gitu. Silahkan, Rashid. Baik, Ibu. Terima kasih kesempatannya. Jadi, kalau misalkan saya, kenapa mau mendaftarkan diri ya di Kimia itu sendiri? Karena waktu SMA, dari empat pelajaran yang ada, Matematika, Biologi, Fisika, sama Kimia, itu saya benar-benar unggulnya sebenarnya di Matematika sama di Kimia. dan saya coba buat ngeliat juga potensi saya, gitu. Dari situ kan. Dari situ saya lihat minat saya di mana, maksudnya bidang lebih spesifik lagi, gitu. Saya coba lihat, saya tuh kalau misalkan Matematika saya maunya kemana, Kimia maunya kemana, gitu. Akhirnya saya, waktu itu kan daftarnya PPKB, ya. Nah, di situ saya, alasan saya mau masuk Kimia, karena saya tertarik dengan lingkungan. Jadi, saya mau coba mempelajari Kimia, agar bisa, apa istilahnya, menyelamatkan lingkungan sekarang, lah, gitu. Jadi, itu sih, kalau kurang lebih yang bisa saya ceritakan, gitu. Ini ya, untuk cinta sama lingkungan hidup, ya. Iya. Terus kesana juga, ya. Iya, Pak. Oke. Iya, iya, iya. Terima kasih, terima kasih. Iya, baik. Semoga lumayan tercerahkan, ya, Pak Heru, ya. Jadi, mungkin nanti bisa membimbing. Harus konsultasinya lebih dalam, ya. Lebih interes kemana, ya. Iya, betul. Pak, nanti digali lagi, dan mungkin bisa diberikan gambaran. Kedepannya tuh akan seperti apa, sih, gitu, ya. Itu. Iya, saya tuh khawatir, kadang-kadang, kan ada istilahnya, ah, udah, pilih aja jalurnya yang selalu masuk UI. Tapi, setelah itu, ya, itu jadinya nggak diterapkan juga. Makanya, waktu anak saya yang pertama, karena ke agribisnis, maka saya kasih jalan dari sekarang untuk punya usaha sendiri, mencoba mengaplikasikan dari ilmu yang dia punya, praktek, ya, sampai ke kebun juga saya coba fasilitasi. Wah, enak itu, Pak. Kalau, kalau... Iya. Jadi, juga mau anak-anak saya. Begitu. Jadi, banyak yang, ya, tadi kalau Mbak bilang, banyak sih diterima kerja di perbankan, tapi, basically, sebenarnya, kalau menyimpang banget, saya juga agak bingung, sih. Mungkin, ya, sistematika cara berpikirnya yang dipakai. Betul. Taling tidak merupakan itu harusnya kalau bisa, ya, mengoptimalkan apa yang sudah dia pelajari di bangku kuliahnya, ya. Iya, betul sekali, Pak. Begitu, ya. Supaya di afdol, gitu. Kalau memang interesnya, kita sukanya ke lingkungan, ya, mungkin nanti bekerja di bidang-bidang lingkungan hidup, sehingga bisa banyak teraplikasikan apa yang sudah dipelajari, gitu. Kira-kira begitu. Iya. Iya, tapi, terima kasih, sih, memang. Memang sharing-sharing tadi bermanfaat juga buat kita menambah pengetahuan tadi. Iya. Iya. Terima kasih juga, Pak, untuk pertanyaan dan juga diskusinya. Oke. Saya kembalikan ke Kak Nisa. Waktunya, Kak Nisa. Di sini ada Pak Budiawan, nih, Kak Nisa. Iya. Selamat datang untuk Pak Budiawan. Oh ya, selamat datang. Jadi, mohon maaf untuk sesi breakout room ini selesai sampai sini. Untuk peserta yang punya pertanyaan lebih lanjut bisa dikepoin, ini media sosialnya. Ada dari LINE, Instagram, Facebook, dan Twitter. Jadi, dengan berakhirnya sesi breakout room ini juga, berakhirnya virtual open house SESMI PAUI. Sebelumnya, saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangan juga. Terima kasih juga atas perhatiannya kepada peserta yang hadir hari ini. Selesai acaranya, jadi boleh untuk meninggalkan room meeting ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Budi, Nisa, Rashid, Pak Asep, dan peserta Pak Heru. Oh ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.